Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Yusuf Bro, masih di channel WayGames. Yuk kita lanjut lagi ya, DK2 Battle Ultra Colosseum DX. Oke, langsung saja saksikan, check it out. Oke guys, setelah aku coba ya, aku coba main level isi normal hat, ternyata masih tidak unlock karakter sama sekali guys. Jadi kesimpulanku, karakter yang tersisa itu hanya bisa di unlock dengan password ya. Oke, jadi hari ini aku akan masukkan 4 password ya. Oke, mungkin 3 password dulu, yang terakhir nanti, habis kita review kekuatan dari Alien Reblood, baru password yang terakhir, oke. Biar karakternya komplit gitu. Oke, kita langsung ke password pertama aja. Nggak usah pakai yang lama-lama ya. Password pertama. Oke, password pertama ini guys. Kita ubah dulu hurufnya menjadi yang ini. Lalu huruf pertamanya ini ya. Huruf pertamanya ini. Kita kasih tanda dulu. Habis itu kita ubah ke yang angka ini ya. Lalu kalian pilih ini, strip. Kita kembalikan ke huruf yang ini lah, ini guys ya. Lalu kita pilih huruf ketiganya, yaitu ini, ya bentar. Ya ini guys. Lalu kita kasih tanda lagi, strip. Maluk guys ya. Ini apa namanya, arahnya kadang nggak sesuai gitu loh. Seenak edwe guys. Arahnya seenak edwe. Aku pengen ubah lagi ini, kesini lah. Oke, huruf kelima ya. Huruf kelima yang mana itu. Sekitar guys. Aku cermati dulu guys ya. Daripada nanti salah. Oke, udah ke tempat mu guys. Huruf kelimanya. Ini. Huruf ke enamnya. Ini. Kita kasih tanda dulu. Buderan ya. Nah itu guys. Lalu huruf ketujuhnya. Yaitu. Mana tadi? Oh ini, ini. Kita ketemu ini guys. Huruf ketujuh ini. Huruf ke delapan ini. Oke. Itu ya untuk password pertama kita hari ini. Hurufnya itu semua. Dan kita akan unlock. Wuuu. Karakter guys. Si Ultraman. Ultraman siapa itu? Ultraman bahkan? Atau Ultraman siapa? Nggak mudah. Oh iya guys. Itu dilihat ya. Di atas power up, power up itu kan masih ada kosong. Banyak itu sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sama kebayang bawahnya itu 1 itu. 8 guys. Oke. Abis ini aku akan memasukkan password lagi untuk unlock itu guys ya. 8 karakter. Ini 8 karakter. 8 apa namanya? 8 support card. Biar ke unlock. Oke ini dia passwordnya. Buat unlock yang itu ya. 8 support karakter. Passwordnya angka guys. Jadi akan agak mudah ya. Kita masuk ke mode angka dulu. Passwordnya yaitu. 89 60 58 45. Oke lah ini guys. Passwordnya ini ya. Buat unlock berapa tadi? 8 support card. Nah ini guys. Gak kelihatan ya. Emang gak kelihatan. Untuk bisa melihat apakah emang sudah terunlock. Jadi kita masukkan lagi password yang ketiga. Password yang ketiganya ini juga angka. Jadi akan mudah ya. Kita ke mode angka lagi. Passwordnya yaitu 7 0 9 0 3 1 6 1. Ya ini kayak siap passwordnya ya. Udah kan? Langsung kita enter. Kita lihat. Kita unlock siapa? Kita unlock karakter baru guys. Yaitu si Agiwa ya. Ya itu dilihat itu. Di atas tanda panah-panah itu. Panah ke atas dulu. Power up itu. Kita telah meng-lock ya. Udah keisi beberapa kartu. Mantap kan? Nah itu guys ya. Berarti tinggal satu lagi guys. Passwordnya nanti ya. Habis kita main battle mode. Untuk review kekuatan dari alien Reblood. Oke. Kita langsung review aja. Ke battle mode. Mainnya hard aja ya. Main hard aja. Kita langsung nge-play aja. Musulnya si dada dong. Dada mata kuning alias dada si. Btw, alien Reblood ini dia suka sekali pertawang ya. Gitu guys. Oke, akan aku mulai dengan jurus level 1 ya. Oh, malah ngeluarin support dong. Oke, aku panggil aja ini si Raymond. Raymond. Bantu aku Raymond. Mantap kan? Raymond membantu. Langsung mati dong. Oke, si Windam. Kita bunuh si Windam ini. Oh, ditatainnya. Oh, ditatain lagi dong. Wah, wah, wah. Oke, oke, oke. Gak apa-apa guys. Biar kita bisa review ya. Dari jurus level 1-nya dulu. Ini dia, jurus level 1-nya. Dari... Dari... Ngedot energinya, guys. Ini sama seperti jurusnya si Raymond ya. Si Raymond kan juga... Jurus ke satunya kan juga ngedot energi musuh ya. Oke, sekarang jurus level 2-nya. Oke, sekarang jurus level 2-nya. Oke, sekarang jurus level 2-nya. Oh, ditatain pak Kena satu serangan doang Dan dia manggil Si Lupa apa namanya ini Satan Beetle kalau gak salah Satan Beetle, iya kayaknya Satan Beetle Oke, kita akan gunakan jurus level 2 Ini Jurus level 2 dari Alien Rayblood Come on Oh, mantap guys Hmm, dibuah anting ya Oke, udah sampai rounder 6 dong Jurus level 3 Kita akan gunakan di Final round aja Ini nanti Gak usah kita serang ya Biarin, biarin, biarin Kalau kita serang Nanti, nanti Mereview soalnya Review jurus ya Oke, final round Oke, come on Raymond Nah, ini dia jurus level 3 Oh, manggil monster dong Dia manggil si Zetton guys Kalau si Raymond kan Dia manggilnya X-Tiron 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 Untuk menyerang ya Oke Oke Jadi jurus level 1, 2, 3 Telah kita gunakan Semua Mantap ya Ayo kita cepat Cepat, cepat, cepat Percepat Biar bisa masukkan The last password Biar karakter complete Urutama Yaitu Yang mana ya Kok lupa aku Yang mana guys Oh, ini guys Sudah kelihatan Ini huruf pertama Ini Huruf kedua Ini Huruf ketiga Oh, ini 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 Huruf ketiga Huruf keempat Ini Huruf kelima Susah banget Ngarainya guys Huruf kelima Come on Come on lah Ini gak mau Nah, ini loh guys Nah, huruf kelima Huruf keenam Ini ya Kita kasih tanda dulu Nah, tanda ini Lalu Huruf ketujuh Yang mana guys Oh, ini Ini Sudah ketemu Huruf ketujuh Ini Huruf ke delapan Nah, ini guys Huruf ke delapan Nah, ini ya Ini The last password Untuk Lock karakter Atau kartu terakhir Kenapa Kok malah Muter-muter Ini kursornya Oke Langsung Enter aja Ini dia Support Terakhir Support Artu terakhir Artu terakhir Yaitu Ultraman 3 Timernya Merah Wow Udah 339 Per 339 Dengan begini Game-nya Telah Tamat Guys ya Karena kita Telah Meng-unlock Semua Karakter Gitu Semua karakter Support Dan lain-lain Telah ter-unlock Complete Complete gitu Katanya Komplit Katanya Si Raimon Oke Buat kalian Yang mau request Monster apa First monster apa Di Daekaiju Bisa komen Di bawah Kapan-kapan Akan aku buatkan Oke Sampai disini aja Videonya ya Jangan lupa Di like Subscribe Dan komen See you The next video Bye-bye Bye-bye